Mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Susno Dwaji membela Roki Gerung dalam kasus penghinaan Presiden Jokowi Dodo. Ia menyebutkan laporan terhadap Roki Gerung tidak bakal bisa diproses. Diketahui Roki Gerung sempat melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Presiden Jokowi saat orasi di acara konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Bekasi Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Akibatnya Roki Gerung sempat mengundang amarah dari berbagai pihak yang membuatnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dilansir dari podcast pribadi Susno Dwaji yang menilai kasus Roki Gerung tersebut tidak ada hukumnya sehingga tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Susno Dwaji juga menyatakan bahwa hukum yang bisa dipakai untuk menangkap Roki Gerung sudah tidak ada di Undang-Undang Negara Indonesia. Lebih lanjut lagi Susno Dwaji menyatakan perspektif lain apabila kasus Roki Gerung dianggap penghinaan kepada pribadi Presiden Jokowi Dodo. Delik itu adalah delik aduan dan harus Jokowi sendirilah yang mengadu bukan delik laporan dan yang mengadu tidak boleh orang lain. Di lain pihak Roki Gerung juga mendapat persekusi di berbagai daerah selesai pernyataannya kepada Presiden Jokowi tersebut. Bahkan Roki Gerung sempat ditolak di Sleman sebelum didemo oleh mahasiswa di Jawa Barat.